Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Dilansir dari Sindone News Korea Utara membuat rudal baru, kemampuan baru, senjata baru lebih cepat dari siapapun di planet ini dan mereka belajar dari kesalahannya saat membuat kemajuan dalam program misilnya Hal itu dikatakan oleh jenderal nomor 2 di Pentagon Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat, John Hayton membuat komentar itu ketika pembicaraan antara Washington dan Yong Yang mengenai program nuklir korut terhenti dan Kim Jong-un mengisyaratkan bersiap untuk menguji lebih banyak rudal yang bisa menghantam AS Jika kamu ingin melaju cepat dalam bisnis rudal kamu, perlu menguji cepat, terbang cepat, dan belajar cepat Lihatlah SpaceX di negeri ini Ada beberapa gagalan yang cukup spektakuler Apakah mereka berhenti? Tidak, kata wakil ketua staf kabungan AS ini saat berbicara di pusat studi, strategis, dan internasional di Washington Itulah yang telah dilakukan Korea Utara dan Korea Utara telah membangun rudal baru, kemampuan baru, senjata baru, lebih cepat dari siapapun di planet ini dengan ekonomi terkuat ke-115 di dunia Kecepatan itu sendiri adalah efisiensi tambahnya seperti dikutip dari CNL Pemerintahan Trump telah mengajak Korut untuk melanjutkan perundingan diplomatik setelah kedua negara menghentikan pembicaraan pada Oktober Hal itu diukapkan penasihat keamanan nasional gedung putih Robert O'Brien kepada Axios pada akhir pekan Kami telah mengulurkan tangan kepada Korea Utara dan memberitahu mereka bahwa kami ingin melanjutkan negosiasi di Stockholm yang terakhir dilakukan pada awal Oktober Kata O'Brien Kami telah memberitahu mereka melalui berbagai saluran bahwa kami ingin mengembalikan negosiasi itu ke jalurnya Dan menerapkan komitmen ketua Kim untuk denuklirisasi semenanjung Korea Imbunya Pernyataan ini muncul setelah pimpinan Korut Kim Jong-un pada awal bulan ini mengatakan tidak akan pernah ada denuklirisasi di semenanjung Korea Jika AS tetap dalam kebijakan bermusuhan terhadap negara itu seperti dilaporkan kantor berita korut KCNA Pada pertemuan para pejabat partai yang berkuasa, Kim Jong-un mengatakan Keamanan jangka panjang negaranya akan dijamin dan tetap waspada dan mengandalkan pencegah nuklir kuat yang mampu menahan ancaman nuklir dari AS Tulis KCNA KCNA merilis laporan di akhir rapat pleno kelima komite sentral ketujuh partai buruh Korea DPRK akan terus mengembangkan senjata strategis yang diperlukan dan prasyarat untuk keamanan negara sampai AS memutar kembali kebijakan bermusuhan terhadap DPRK Dan mekanisme menjaga perdamaian yang tahan lama dan tahan lama dibangun Kata Kim Jong-un dalam pleno itu menggunakan akronim dari nama resmi korut Republik Rakyat Demokratik Korea Dalam sebuah indikasi bahwa korut dapat segera melanjutkan pengujian senjata nuklir Kim Jong-un mengatakan negaranya tidak lagi merasa terikat oleh penghendian atas senjata nuklir dan pengujian rudal jarak jauh Dunia akan menyaksikan senjata strategi baru dalam waktu dekat Kata Kim Jong-un seperti dilaporkan KCNA Ansaman terbaru Kim Jong-un datang ketika para pecapat AS memantau korut dengan cermat setelah janjinya pada bulan Desember untuk mengirimkan hadiah natal ke AS Bahasa khusus korut menyebut peluncuran rudal balistik antarbenua ICBM pertama yang berhasil pada tahun 2017 sebagai hadiah Memicu spekulasi bahwa Pyongyang dapat melakukan sesuatu yang sama-sama provokatif Meskipun saat liburan natal itu datang dan berakhir tanpa uji senjata Meski begitu, Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia tetap optimis tentang masa depan diplomasi dan menggembar-gemborkan hubungan dengan Kim Jong-un Dia menyukaiku, aku menyukainya, kita rukun Katanya, dia benar-benar menandatangani perjanjian dan berbicara tentang denuklerisasi Saya pikir, dia orang yang suka kata-katanya Jadi kita akan mencari tahu, kata Trump awal bulan ini Sekian, wabila hitabik balidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!